Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya salam sejahtera bagi kita semua disini saya Kaedera Hayyoktora bersama dengan rekan saya Muhammad Aseb Saifullah akan memaparkan materi mengenai human research planning atau sumber daya perencanaan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Umban Adijaya SPD MM apa aja sih materi yang akan dibahas dalam bab ini yang pertama ada definisi perencanaan sumber daya manusia yang kedua ada tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yang ketiga ada langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yang keempat ada jenis perencanaan sumber daya manusia yang kelima perencanaan perusahaan dan proses perencanaan sumber daya manusia yang keenam ada sistem informasi sumber daya manusia dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia untuk selanjutnya yuk kita simak pembahasan yang lebih lanjut mengenai apa itu sumber daya perencanaan definisi sumber daya perencanaan perencanaan sumber daya manusia adalah proses dimana manajemen menentukan bagaimana suatu organisasi harus bergerak dari posisi tenaga kerja saat ini ke posisi tenaga kerja yang diinginkan di masa depan definisi menurut para ahli yang yang pertama ada andrew es bola pada tahun 2011 perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi yang kedua ada matis injection tahun 2006 perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan ada pun tujuan sumber daya perencanaan yang pertama memastikan sumber daya manusia yang optimal saat ini yang kedua menghindari ketidakseimbangan dalam distribusi yang ketiga menilai atau memperkirakan kebutuhan kerampilan masa depan yang keempat memberikan tindakan kontrol untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan yang ketiga mengontrol aspek daya sumber daya manusia yang keenam merumuskan kebijakan transfer dan promosi selanjutnya adalah langkah-langkah sumber daya perencanaan yang pertama analisis rencana dan tujuan organisasi struktur dan desain pekerjaan di masa depan harus dibuat jelas dan perubahannya dalam struktur organisasi harus diperiksa untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja yang kedua ada peramalan permintaan akan sumber daya manusia dimulai dengan estimasi jumlah dan personel di berbagai tingkat dan departemen yang ketiga peramalan dengan pasokan sumber daya manusia alokasi sumber daya manusia harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tenaga kerja yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk memastikan kelancaran semua departemen yang keempat memperkirakan kesenjangan tenaga kerja kebutuhan sumber daya bersih dapat diidentifikasikan dengan membandingkan permintaan dan penawaran agar dapat mengungkapkan defisit atau surplus sumber daya manusia di masa depan yang kelima menyesuaikan permintaan dan penawaran salah satu tujuan sumber daya manusia untuk menilai permintaan dan penawaran dengan mencocokkan keduanya untuk mengetahui kekurangan dan surplus di kedua sisi baik jumlah maupun kualitas untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya perencanaan tujuan perencanaan sumber daya manusia seperti di sebagian besar negara berkembang lainnya di tingkat makro harus mencakup semua aspek pengembangan sumber daya manusia dari perencanaan populasi di satu sisi hingga investasi di bidang pendidikan kesehatan perumahan dan kesejahteraan sosial lainnya di sisi lain komponen utama perencanaan sumber daya manusia berdasarkan analisis dan kesesuaian lingkungan adalah yang pertama perencanaan kependudukan yang kedua perencanaan ketenaga kerjaan dan yang ketiga adalah perencanaan pendidikan dan berbagai aspek lain dari perkembangan sosial dan manusia untuk selanjutnya yaitu perencanaan perusahaan dan proses perencanaan sumber daya manusia perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari rencana perusahaan yang melayani tujuan organisasi lebih dari satu cara tanpa perencanaan sumber daya manusia tidak akan ada rencana sumber daya manusia untuk sumber daya manusia poin penting lainnya adalah kerangka waktu dalam mendefinisikan masa depan dalam perencanaan sumber daya manusia masa depan diklasifikasikan menjadi tiga periode yang pertama yaitu jangka pendek atau masa depan langsung yang kedua yaitu kisaran menengah dan yang ketiga yaitu masa depan jangka panjang poin yang keenam yaitu sistem informasi sumber daya manusia sistem informasi sumber daya manusia ini adalah sistem memelihara, melumpulkan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan sumber daya manusia organisasi hal ini membantu manajer dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan promosi, penempatan upah, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan dengan cara ini, Human Research Information System atau HRIS bertindak sebagai sistem pendukung keputusan untuk selanjutnya, yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia saat ini hal yang pertama yaitu situasi ketenaga kerjaan pengangguran meskipun secara umum jumlah pengangguran berpendidikan terus meningkat ada kekurangan akut berbagai keterampilan ini menekankan perlunya rekrutan yang lebih efektif dalam mempertahankan orang yang kedua yaitu perubahan teknologi, perubahan dalam teknologi produksi, metode pemasaran, dan teknik manajemen yang telah luas dan mencipat efeknya sangat besar pada konten dan konteks pekerjaan yang ketiga yaitu perubahan organisasi dalam lingkungan yang bergejolak yang ditandai dengan fluktuasi siklus dan diskontinuitas, sifat dan maju perubahan dalam lingkungan organisasi kegiatan dan struktur memengaruhi kebutuhan sumber daya manusia dan memerlukan pertimbangan yang strategis yang keempat yaitu perubahan demografis, profil pekerjaan yang telah berubah dalam hal usia, jenis kelamin, melek huruf, input teknis latar belakang sosial memiliki implikasi bagi perencanaan sumber daya manusia yang kelima yaitu kekurangan keterampilan, yang keenam yaitu kontrol legislatif mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia harus melihat jauh ke depan dan berusaha untuk meramakan posisi sumber daya manusia hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yang keenam yaitu dampak kelompok menekan kelompok menekan seperti serikat pekerja, politisi, dan orang-orang yang dipindahkan dari tanah berdasarkan lokasi perusahaan-perusahaan raksasa telah meningkatkan tekanan yang bertentangan pada manajemen perusahaan di berbagai bidang untuk selanjutnya yaitu konsep sistem, penyebaran pemikiran sistem, dan munculnya komputer mikro sebagai bagian dari revolusi yang sedang berlangsung dalam teknologi informasi menekankan perencanaan dan pengadopsian cara-cara baru dalam menangani catatan personel yang banyak hal terakhir yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu waktu pimpin waktu tunggu yang lebih lama diperlukan untuk proses seleksi dan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan agar berhasil menangani pengetahuan dan keterampilan baru untuk kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan organisasi pemahaman konsep perencanaan sumber daya manusia dan kemampuan penyusunan perencanaan sumber daya manusia di dalam organisasi dari seorang pengambil keputusan dalam organisasi dengan memanfaatkan sumber informasi yang tersedia atau dengan sengaja disediakan akan menentukan kecepatan organisasi beradaptasi dengan segala pertumbuhan maupun menghadapi berbagai tantangan perencanaan sumber daya manusia akan menggambarkan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia menyiapkan carry path setiap sumber daya manusia yang bergabung dalam organisasi diharapkan melalui perencanaan sumber daya manusia yang baik organisasi dapat maju dan sumber daya manusia yang tergabung dalam organisasi pun merasakan mempaatnya dan pada akhirnya akan menumbuhkan loyalitas kepada organisasi nah teman-teman semua sudah menyimakkan penjelasan dari kami dari penjelasan tersebut dapat diambil poin bahwa perencanaan sumber daya manusia itu sangat penting karena melalui perencanaan manajemen berusaha untuk memiliki jumlah jenis sumber daya manusia yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan baik untuk organisasi maupun individu yang menerima manfaat dalam jangka panjang teman-teman semua dimana ada pertemuan pasti ada perpisahan pada akhirnya pertemuan kita hanya cukup sampai disini saja saya harap materi yang kami jelaskan akan memberikan manfaat bagi kita semua mohon maaf atas kekurangan yang ada saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!